Halo, selamat datang kembali di channel saya Hari ini saya mau kupas tuntas tentang Fake Tory Burch So Fleming in Tiramisu Yang size small Oke, this fake bag Comes with this paper bag Fake paper bag I think Oke, jadi dia datangnya dengan paper bag seperti ini Bagian depannya ada logo Tory Burch seperti ini Bagian talia terbuat dari lain Dan ada kartu seperti ini Tory Burch.com Oke, jadi ini Rashbacknya Kita bahas tentang rashbacknya dulu Untuk rashbacknya Yang real dan fake Itu berbeda warnanya Sebenarnya kalau untuk di kamera Sangat sedikit berbeda Jadi yang sebelah kanan saya ini yang asli Untuk talinya dan logonya Sama Jadi yang fake dashbacknya ini ukurannya lebih kecil Jadi Ngepas banget sama tasnya Kayak gini ya Ini lebih fokus Ukurannya untuk yang realnya dua kali lipat Jadi ini Jadi ini perbandingannya Sekarang kita bahas tentang tasnya Ini yang fake ya Strapnya Jadi Jadi untuk yang asli dan palsunya Jadi yang palsunya ini Di pinggirannya ini ada hitam-hitam seperti ini Untuk aslinya tidak ada hitam-hitam di pinggirannya Dan talinya sangat kaku Jadi kalau kita putar-putar seperti ini Dia melilit Bisa dilihat kan Dia sangat kaku Dan untuk aslinya kalau saya putar-putar seperti ini Dia tidak melilit sama sekali Ya seperti ini Ini untuk kulitnya Jadi untuk bagian kulitnya ini Yang di bagian diamondnya ini Ini kalau yang palsu Kalau saya pencet ini Tidak terlihat empuk Sedangkan kalau yang asli Bisa dilihat perbedaannya Dari Bentuk diamondnya itu Sorry Ya seperti ini bisa dilihat kan Dia lebih empuk Lebih menonjol Di bagian diamondnya ini Di bagian diamondnya ini Kalau yang palsu ini Empuk tapi sangat sedikit Untuk bagian dalamnya Perbedaan yang sangat menonjol Adalah di bagian Atasnya ini Ini ada sedikit warna kuningnya Di bagian tengahnya Jadi kuningnya itu kuning agak transparan Kalau yang Untuk asli di bagian tengahnya itu Berwarna putih Belum fokus ya Saya fokuskan dulu Ya seperti ini Jadi kalau kita bandingkan Ini sangat berbeda Untuk kulit juga berbeda Untuk kulit juga berbeda Dan yang membuat saya curiga dengan tas ini Adalah logo Tory Burch yang di dalam ini Peletakannya itu miring Itu awal saya curiga Jadi saya mendapatkan yang palsu dulu Baru saya membeli lagi yang aslinya Untuk bahan Dalemnya Ini kainnya Kualitasnya berbeda Dan warnanya juga berbeda Untuk yang aslinya Hampir mirip dengan warna kulitnya Sedangkan yang palsu itu Warnanya jauh lebih tua ya Warnanya Untuk warna kulitnya juga berbeda Yang asli lebih tua Jadi ini bagian defectnya Jadi teman-teman saya membeli tas ini Seharga 2.750.000 Yang katanya cacat pabrik Jadi ada beberapa bagian defect Seperti ini Di bagian-bagian belakang Di sini juga ada Dan ada satu lagi Di sini Oke jadi menurut saya kalau misalkan Teman-teman melihat Tas ini dengan harga Sampai 2.750.000 Atau sampai 3 jutaan Menurut saya Itu kemungkinan Fake Pasti mereka akan bilang Itu cacat pabrik Dan Oh ya di sini teman-teman Teman-teman harus lihat Ini di depannya Berbeda Kita lihat yang aslinya Oke jadi ini aslinya Jadi aslinya ini Jahitan di bagian tengahnya itu Berbentuk X Bisa dilihat ini Di tengah sini berbentuk X Ini untuk aslinya Sedangkan yang fake Dia lancip Dia lancip Ya kayak gini ya Sangat berbeda Dan untuk bagian bawahnya Kalau kita perhatikan Kalau kita bandingkan seperti ini Ini berbeda Jadi untuk pattern diamond yang Fake ini Di bagian tengahnya Patternnya lebih kecil-kecil Bentuk diamondnya Oke saya mau tunjukkan bagian Sampingnya Ini secara Ukuran Kalau kita lihat begini Hampir sama ya Oke saya mau tunjukkan bagian atasnya Jadi untuk material besinya sendiri Ini berbeda Dan di bagian jahitannya ini Di samping ini Bisa dilihat Untuk yang palsunya itu Dia jahitannya terputus Sedangkan yang asli Jadi jahitannya itu Dia nyambung Jadi untuk Tinggi tasnya Dan lebar tasnya Antara fake dan real itu Hampir sama Jadi pesan saya untuk teman-teman Jangan mudah tergiur Dengan tas yang Lebih murah Apalagi kisaran harga 2,7 sampai 3 juta Itu kemungkinan Fake Dan perlu diingat Untuk talinya Dia kaku seperti ini Semoga teman-teman Tidak memiliki pengalaman Seperti saya ini Karena saya tergiur Dengan harga yang murah Jadi belilah di Store autentic yang terpercaya Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like Comment dan subscribe Bye bye